Terima kasih. Kepala Subbagian Tata Usaha TVRI Kalimantan Timur, Freddy Masahengke, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan para mahasiswa ilkom Universitas Mula Warman. Selain sebagai televisi publik, TVRI memang memiliki tugas untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait perkembangan dunia penyiaran seperti di TVRI Kalimantan, termasuk proses produksi sebuah tayangan, jangkauan siaran, dan operasional peralatan. Kita sebagai TV publik, ya memang tugasnya adalah memberi informasi kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa mereka ingin tahu bagaimana TVRI ini, kemudian proses produksi dari sebuah acara, kemudian juga sampai di mana siarannya juga dijangkau, dan juga mereka melihat peralatan-peralatan. Jadi keunjungan ini sangat luar biasa karena memang bagian dari tugas TVRI ini adalah pelayanan publik. Freddy menambahkan, TVRI Kalimantan terbuka untuk semua kalangan, termasuk mahasiswa yang ingin memperdalam wawasan terkait penyiaran televisi. Testa, Dimas dari Samarinda, melaporkan. Di Sperindak, Kutai Timur, bekerjasama dengan Valai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, BSPJIS, menggelar dikelat penerapan SNI dan CPPOB. Hal ini sebagai bentuk disperindak Kutim agar terus mendorong para pelaku UMKM lebih memperhatikan mutu produknya, sehingga mampu berkompetisi dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional, tentunya sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur, Zaini mengatakan, pihaknya terus melakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas produk para UMKM dan UMKM agar memiliki daya saing tinggi. Untuk itu, disperinda Kutai Timur bermitra dengan Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, agar kualitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kutai Timur agar bisa memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Untuk memenuhi SNI, disperindak bersama Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, menggelar pendidikan dan pelatihan standar nasional Indonesia dan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Dalam pelatihan itu, para pelaku usaha kecil menengah atau UMKM didorong untuk lebih memperhatikan mutu produk yang dihasilkan. Dengan harapan, produk yang dimiliki bisa berstandar nasional sehingga mampu bersaing baik di dalam negeri maupun orientasi ekspor. Hal yang terpenting, tujuan utama standarisasi adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dalam aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Banyak produk kita yang harus mendapatkan NSI, persyaratan. Mempatnya SNI ini apa? Standar nasional Indonesia. Kalau misalnya ada arah? Ada beberapa negara atau daerah yang tidak mau menerbaik kalau tidak ada NSI. Contoh, pakai barang produk bangunan itu harus ada NSI. Standar nasional Indonesia ini sudah diakuin. Maksudnya, produk itu berkualitas. Kepala BSP JIS Ari Indarto S. dalam presentasinya menjelaskan, isu strategis dan tuntutan konsumen dunia memang mewajibkan semua pelaku industri harus menerapkan SNI. Hal itu karena sebagai tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait kualitas produk yang dihasilkan. Kami mengadakan ini di Kutai Timur ini untuk meningkatkan kemampuan teman-teman industri kecil dan menengah di bidang kemampuan mengolah makanan supaya lebih baik. Lalu juga kalau ada perlu informasi mengenai standar, bagaimana kita membuat produk itu menjadi lebih baik, itu juga akan disupport dan dikasih tahu oleh teman-teman BSPJI Samari. Pelatihan itu diikuti sebanyak 25 peserta yang berlatar belakang pelaku industri kecil dan menengah sekutai timur. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Program Kukar Kreatif Idaman sengaja diperuntukkan bagi kaula muda untuk berkreasi di berbagai bidang seperti seni, budaya, film, dan subsektor aircraft. Hal ini sekaligus untuk mendorong bangkitnya perekonomian di masa kebijakan baru COVID-19. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, Selamat Hadi Raharjo, di media antara Kaltip juga mengatakan setelah kasus pandemi COVID-19 melandai, program Kukar Kreatif Idaman dalam rangka membangkitkan perekonomian masyarakat setempat bisa dibangkitkan kembali. Hal itu sesuai dengan peruntukannya, program Kukar Kreatif Idaman ini memang dikhususkan bagi para pemuda-pemudi Kukar untuk berkreasi di berbagai bidang seperti seni, budaya, film, dan subsektor ekonomi kreatif. Bahkan diharapkan semua komunitas di Kukar hendaknya saling sharing berbagi agar dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Di era industri 4.0, aircraft adalah salah satu sektor perekonomian yang menggunakan ide dan pengetahuan berkonsep kreatifitas yang tergolong unik, inovatif, dan baru dengan sumber daya manusia sebagai pendorong utama. Menurutnya sektor aircraft telah terbukti dalam memajukan perekonomian masyarakat, sehingga menjadi fokus pemerintah pusat. Ekonomi kreatif di Kutai Kartanegara telah berjalan dengan baik dan sukses. Salah satunya Kukar memenangkan peringkat kedua secara nasional sebagai kabupaten kota kreatif fungsional. Bahkan Kutai Kartanegara menjadi tempat studi banding daerah lain. Hal itu salah satu bentuk komitmen Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara dalam melakukan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan. Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif atau Kekraf diserahkan kepada masing-masing komunitas yang ingin membangun Kekraf itu. Pihaknya juga tidak memaksakan tergantung kesiapan dan inisiatif masing-masing kecamatan. Pihaknya berharap tahun depan Komite Ekonomi Kreatif sudah terbentuk di seluruh kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Tim Redaksi TVRI Kalimantan Timur meloporkan. Ratusan relawan palang merah Indonesia diterjunkan ke masyarakat guna mengkampanyekan informasi bulan imunisasi anak nasional atau BIAR sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap cirus campak dan rubella. Sehingga diharapkan imunisasi di kota Samarinda mampu mencapai 100%. Akibat musibah COVID-19, seluruh aktivitas masyarakat tidak dapat berlangsung secara normal termasuk kegiatan imunisasi posyandu pencegahan virus campak dan rubella di tengah masyarakat. Ditambah lagi kasus pemaparan virus penyakit yang mudah menular melalui percikan air liur di udara yang keluar pada saat penderita batuk dan bersin itu sempat ditemukan di kota Balikpapan. Untuk itu melalui momentum Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN PMI Samarinda kembali melakukan kampanye imunisasi ke masyarakat dengan menurunkan sebanyak 550 personil relawan PMI yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Staff PMI Samarinda Budi Haryanto menjelaskan dalam melaksanakan tugasnya para relawan PMI sudah dibekali informasi terkait BIAN. Selanjutnya relawan akan mengunjungi warga dari rumah ke rumah dan mengumpulkan data jumlah kepala keluarga sekota Samarinda hingga mencapai target 100%. Relawan PMI ini akan sosialisasi dari rumah ke rumah untuk bisa menyampaikan informasi terkait Bulan Imunisasi Anak Nasional. Berharap bahwa nanti warga yang anaknya belum terjangkau imunisasi bisa dapat informasi dan membawa anak usia 9 bulan sampai 20 tahun ke fasilitas kesehatan terdekat di sekitar lingkungannya. Salah seorang anggota relawan PMI Samarinda, Aifa E.D.G. Pakrai mengaku dengan memiliki pembekalan yang cukup akan berupaya secara maksimal memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya imunisasi sebagai pencegah dari penyakit campak dan rubella. Sebagai relawan kelurahan kita diberikan pembekalan mengenai yang pertama permasalahan yang hari ini ada campak, rubella dan juga diberikan informasi ini kenapa sih penting untuk kemudian masyarakat menggalakkan untuk ikut imunisasi di Bulan Imunisasi Anak Nasional ini. Lebih tepatnya ke arah situ. Kemudian kita juga dikasih pembekalan tentang bagaimana komunikasi yang baik kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat tidak terganggu dengan kehadiran kita. Sebelumnya kegiatan pelepasan para relawan PMI ini dilakukan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang bertempat di lapangan Palai Kota Samarinda. Budi Bandari Samarinda melaporkan. Terinspirasi dari sepeda treadmill yang ada di luar negeri, sepasang anak kembar di Kota Balipapan yang tengah mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Kalimantan atau ITK berhasil menciptakan sepeda treadmill rakitan mereka sendiri. Dibutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikan sepeda treadmill yang dibuat dengan cara mengelas dan memasang dinamo serta baterai litium hingga roller untuk treadmill. Inilah sebuah sepeda treadmill karya anak kembar asal Kota Balipapan bernama Winson Wisaluno dan Gerson Wisaluno yang merupakan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan atau ITK semester 4. Saudara kembar ini mengaku terinspirasi dengan sepeda treadmill listrik yang ada di luar negeri. Namun dengan keterbatasan dana, keduanya pun menciptakan sendiri dengan alat dan kemampuan yang dimiliki selama menempuh jenjang kuliah. Winson dan Gerson membutuhkan waktu selama dua tahun untuk menyelesaikan sepeda treadmill rakitannya. Mereka membangun sendiri rangka sepeda dengan cara mengelas, memasang dinamo baterai litium 36 volt hingga roller untuk treadmill-nya. Menggunakan sepeda treadmill ini pun sangat mudah. Cukup berjalan layaknya di atas treadmill, maka sepeda akan otomatis berjalan. Fungsi dari sepeda ini bisa dipakai untuk olahraga. Tentu sepasang anak kembar kreatif ini memiliki mimpi. Jika sepeda treadmill yang mereka buat bisa mendapatkan hak patent dan dijual secara massal. Andri Aprianto dari Kota Balikpapan melaporkan. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur, data terakhir yang diterima per 28 Mei 2022, terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1 kasus. Sementara Kalimantan Utara dari data tanggal 28 Mei 2022, tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Info COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 206.318 orang. Untuk pasien sembuh ada penambahan 7 orang, sehingga total pasien sembuh 200.591 orang. Tidak ada penambahan pasien meninggal dunia, sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 5.715 orang, sementara pasien yang masih menjalani perawatan 6 orang. Perkembangan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga total jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 45.240 kasus. Untuk data pasien sembuh tidak ada penambahan, sehingga total pasien sembuh sebanyak 44.369 orang. Tidak ada penambahan kasus pasien COVID-19 meninggal dunia, sehingga pasien meninggal dunia total sebanyak 865 orang, sementara yang dirawat sebanyak 6 orang. Saudara, Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19 dan belum menuju endemi. Mari kita tetap terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, terutama di ruangan tertutup dan tempat transportasi publik, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Musik Terima kasih. 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 Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini Informasi dari wilayah Kalimantan lainnya akan kami hadirkan untuk Anda Selengkapnya dalam segmen berita Kalimantan berikut ini Ditundanya pelaksanaan analog switch off tahap 1 di Kalimantan Barat Khususnya Kota Pontianak, Kuburaya, dan Kabupaten Mempawah dinilai positif Penundaan ini memberikan waktu persiapan lebih matang bagi masyarakat di wilayah tersebut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat Iwan Kurniawan mengatakan Penundaan analog switch off tahap 1 merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam Kementerian Kominfo Iwan menduga penundaan hanya bersifat teknis semata dan ini memberi dampak positif Penundaan akan memberikan waktu pemerintah dan lembaga penyiaran lebih matang Mempersiapkan infrastruktur pendukungnya termasuk kesiapan masyarakat itu sendiri Ketua KPID Kalbar Iwan Kurniawan menyatakan Penundaan itu bukan pertanda gagalnya perencanaan Melainkan penjaga agar masyarakat tetap dapat menikmati siaran dan informasi dari televisi Meski masih dengan sifat analog Kalau saya melihat bahwa penundaan ini disebabkan karena ada faktor teknis dan non teknis di pusat Karena walaubagaimana ini adalah keputusan ataupun ini adalah informasi dan kerja daripada Kominfo Pusat Nah namun kami melihat bahwasannya dengan adanya ini kita tetap harus melihat Atau mencari bahwa ini ada sebuah kesempatan atau opportunity untuk Kalimantan Barat pada khususnya Bahwa dengan ada penundaan ini bisa memberikan kita waktu untuk lebih berbenah lagi dalam mempersiapkan aso itu sendiri Dimana mungkin kita masih kurang di dalam sosialisasi, literasi dan sebagainya Sehingga waktu yang ada ini bisa kita manfaatkan untuk itu Ketua KPID Kalbar Iwan Kurniawan yakin progres analog switch off to digital secara nasional Tetap akan berjalan hingga tahap 2 bulan November mendatang Dan diharapkan pada akhir tahun 2022 Seluruh siaran analog sudah tergantikan siaran digital di Indonesia Pemilik tambang sampan atau angkutan penyeberangan sungai Pontianak Siantan Keluhkan sepi penumpang Selain itu para pemilik tambang sampan belum terkoordinir oleh pemerintah untuk membentuk kooperasi Ratusan pekerja angkutan penyeberangan sungai Kapuas Pontianak Siantan yang menggunakan sampan belum membentuk kooperasi untuk menaungi keberadaannya Kemudian kondisi penyeberangan tradisional tersebut sudah tersaingi dengan adanya feri penyeberangan Salah satu pemilik sampan penambang atau penyeberangan di sungai Kapuas Susanto Mengatakan penyeberangan di tempatnya terbilang sepi Lantaran sudah banyak yang beralih pada kapal feri dan jumlah armada sampan penyeberangan juga terus bertambah Selain itu Susanto juga menuturkan ada sebagian dari mereka yang membayar retribusi Tetapi sampai dengan hari ini mereka tidak ada yang koordinir untuk membentuk kooperasi Para pemilik sampan penyeberangan di tepian sungai Kapuas berharap agar pemerintah bisa mengakomodir keberadaannya Sehingga para pemilik tambang bisa berbagi penumpang dan jumlah penumpang armada sampan penyeberangan dapat lebih ramai lagi Seperti sebelumnya Tim Liputan KVRI Kalimantan Barat melaporkan Sebagai peneman Anda dalam beraktivitas di esok hari Berikut informasi perakian cuaca untuk Kelaya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Informasi ini berlaku untuk esok 30 Mei 2022 Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami Berikut ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini Di antaranya ada berita mengenai Pemkot Samarinda terus benahi sungai Karangmumus Pemerintah kota Samarinda serius menangani persoalan banjir di kota tepian ini Salah satunya dengan upaya normalisasi sungai Karangmumus atau SKM Karena penyebab dari luapan banjir di wilayah jantung kota seperti jalan Dr. Sutomo berawal dari menyempitnya alur sungai Karangmumus Infrastruktur penunjang pendidikan di perbatasan dan pedalaman yang ada di Provinsi Kalimantan Utara belum memadai Hal ini tentu berpengaruh pada pemerataan dan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini Akhirnya saya Dinko Senaga Dan saya Aisy Gunadi Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Ayo dukung terus migrasi TV Digital Indonesia Karena bersih gambarnya jernih suaranya canggih teknologinya TVRI Kalimantan Utara TVRI ETA Tidak Outro hor povo LSV Tidak Tidak namun 姑 closet Tidak Jangan lupa like, share dan subscribe ya!